Kita beralih ke bursa Eropa yang juga ditutup menguat pada perdagangan kemarin. Pasar global masih mencari arah di tengah laporan keuangan emiten. Melonjaknya kasus COVID-19 dan regulasi teknologi di China serta kekhawatiran seputar pertumbuhan Amerika Serikat masih membayangi investor di kawasan Eropa. Meski demikian, PAN Europe Pond Stocks 600 mengalami pengenaikan 0,2% di level 465. Kemudian saham minyak dan gas melesat 2,3%. Sektor travel and leisure lagi-lagi mengalami tekanan 2,6% karena kekhawatiran COVID-19. Kita review update dari pergerakan bursa Eropa. Di Inggris, FTSE 100 mengalami penguatan 0,34% di level 7105. Kemudian CSI 40 Perancis juga mengalami peningkatan 0,72% di level 6703. Dax Jerman justru mengalami tekanan 0,09% di level 15555. Terima kasih. Terima kasih.